Hai Smart Listeners, jumpa lagi bersama dengan saya William Darmawan dalam Smart News Update edisi hari ini, Senin 11 Desember 2023. Smart Listeners, Kementerian Komunikasi dan Informatika baru-baru ini, mengungkapkan rencana penggantian IKTP menjadi IKD atau Identitas Kependudukan Digital. Rencananya IKD ini akan menggantikan 50 juta IKTP fisik hingga akhir tahun 2023, meskipun pihak Kominfo belum memberikan penjelasan lanjutan terkait rencana tersebut, diketahui bahwa IKD sudah mulai diberlakukan. IKD atau KTP Digital disebut-sebut memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan IKTP yang selama ini digunakan, diantaranya bentuk kartu penduduk baru ini diklaim bisa mencegah pemalsuan dan penyalahgunaan data. Berita selanjutnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Halauli menyebutkan para pengungsi rohingnya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Yasona mengatakan, pelaku TPPO itu tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat yang saat ini sebagian dari mereka telah diamankan pihak kepolisian. Menurut Yasona, para pengungsi itu telah menjual harta bendanya untuk biaya penyelundupan, mereka dijanjikan kehidupan yang lebih layak. Berita terakhir, Indonesia terus meningkatkan upaya meminimalisir ketergantungan terhadap mata uang dolar Amerika Serikat. Hal ini dilakukan melalui perluasan kerjasama penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dengan mata uang masing-masing negara atau Local Currency Transaction atau LCT. Terbaru, Bank Indonesia resmi mencapai kesepakatan kerjasama LCT dengan Bank Sentral Korea Selatan, Bank of Korea. Gubernur BI Periwarjio mengatakan, pemanfaatan mata uang lokal dengan Korea Selatan ditargetkan dapat terlaksana pada 2024. Sekian Smart News Update kali ini. Saya William Darmawan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.